Hai, hai, hai guys. Perkenalkan, aku Nirna Nazarullah Neira dan bisa dipanggil Neira. Dan di semester ini, aku akan menemani kalian belajar menghadapi ujian-ujian di mata kuliah Statistika Bisnis. So, happy banget dapat kesempatan ini dan aku berharap bisa jadi partner belajar yang paling menyenangkan buat kalian walaupun mata kuliahnya itu terbilang tricky ya Statistika Bisnis. Nah, untuk menghadapi UTS, Statistika Bisnis nanti, kita bakalan ngebahas dan mengupas tuntas soal-soal dari beberapa materi. Nah, yaitu ada pertama pendahunan Statistika dan pengukulan data, kemudian yang kedua itu ada penyajian data dan deskriptif pengukuran numerik, kemudian yang ketiga itu konsep teknik sampling, yang keempat itu basic probabilitas, yang kelima itu distribusi probabilitas diskret, yang keenam itu distribusi probabilitas kontinu, dan yang ketujuh adalah estimasi interval kepercayaan. Nah, oke kita spill tipis-tipis nih masing-masing materinya. Untuk materi pertama atau pendahunan Statistika dan pengukulan data, nanti itu kita bakalan bahas sedikit tentang pendahunan Statistika. Apa sih Statistika itu? Terus kayak apa sih sampel, apa itu populasi yang biasa kita dengar kalau misalnya kita lagi bahas Statistika, dan kita juga bakalan bahas sedikit terkait pengukulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian materi kedua itu ada dua topik. Jadi nanti akan dibahas bagaimana menyajikan data dalam tabel dan grafik, serta membahas terkait deskriptif pengukuran numerik. Untuk topik pertama itu, nanti kita akan membahas singkat terkait membuat tabel dan grafik untuk kategorikal data dan numerikal data, serta membahas singkat terkait prinsip-prinsip yang tepat dalam menyajikan data. Kemudian untuk topik kedua itu, nanti kita akan membahas terkait sentral tendensi dari mulai membahas sifat-sifatnya secara singkat, sampai membahas bagaimana pengukuran atau perhitungan sentral tendensi tersebut seperti MEAN, MEDIAN, dan MODUS. Ya, kalian pasti sudah sempat belajar dikit lah di SMP atau di SMA. Nah, kemudian materi ketiga itu kita bakalan bahas terkait konsep teknik sampling. Nanti kita bakalan bahas terkait teknik pengambilan sampel, tujuan pengambilan sampel itu apa, proses pengambilan sampel, tahapan pengambilan dan pemilihan sampel, tipe metode sampling. Cuman yang ini tuh karena ini lebih ke teori, jadi kayak kita bakalan bahasnya tuh tipis-tipis saja gitu. Soalnya yang aku dapat informasinya itu nanti UTS-nya tuh bakalan lebih banyak ke perhitungannya dibandingkan teori. Kemudian materi keempat, kita bakalan bahas terkait basic probability. Nantinya kita bakalan bahas terkait konsep dari basic probability. Kemudian hukum basic probability dan menentukan probabilitas bersyarat. Selanjutnya ada materi kelima, kita bakalan bahas nantinya tuh distribusi probabilitas diskret. Kayak kita bakalan tahu dulu nih, apa sih sifat-sifat distribusi probabilitas. Kemudian kita juga bakalan bahas terkait perhitungan expected value, varian, dan simpangan baku. Kemudian perhitungan probabilitas distribusi binomial dan poision. dan penggunaan distribusi binomial dan poision untuk memecahkan masalah bisnis. Oke. Masih ada nih. Yang akan pernah bahas, kalau tadi kan kita bahas distribusi probabilitas diskret, sekarang kita di materi ke enam itu bahas distribusi probabilitas kontinu. Dimana nanti tuh bahas-bahasannya tuh terkait konsep-konsep dasarnya, dan operasi hitungnya. Dan terakhir nih, yang ketujuh adalah pembahasan terkait estimasi interval kepercayaan. Nantinya kita bakalan bahas terkait membangun dan menginterpretasikan estimasi interval kepercayaan untuk meen dan proporsi, serta bagaimana menemukan ukuran sampel dari interval kepercayaan meen atau proporsi. Nah, segitu dulu guys. Terkait materi-materi apa aja sih yang bakalan kita pelajari untuk UTS nanti. Tadi itu kan cuma spil tipis-tipis saja ya pembahasannya. Nah, maka dari itu aku berharap banget kita bisa ketemu dan bisa bahas, belajar bareng sama aku lebih detailnya di tutorial kelas. Dan kalian pokoknya wajib banget menjalin tutorial kelas biar kita tuh bisa ketemu dan kita ya belajar bareng, jadi partner belajar bareng biar nanti mempersiapkan UTS-nya tuh dapetin hasil yang lebih baik. Nah, so, pantengin terus ya IG dan Youtubenya Hima MBTI ya guys untuk dapetin info-info terkait pelaksanaan tutorial kelas dan jangan sampai ketinggalan buat daftar karena kuatanya itu terbatas. See you guys! Halo!